Negara-negara yang tergabung dalam G-7 mendesak agar Houthi membebaskan kapal Israel yang mereka tahan. Namun kelompok perlawanan di Yemen itu menegaskan tak akan melepaskan kapal tersebut sebelum Israel menghentikan penyerangan di Palestina. Negara G-7 tersebut meliputi Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Menteri luar negeri dari negara-negara G-7 telah menekankan pentingnya keamanan maritim setelah pembajakan tersebut. Mereka menyuruhkan kepada semua pihak untuk tidak mengancam atau mengganggu pelaksanaan hak navigasi. G-7 juga secara khusus menyerukan kepada Houthi untuk segera menghentikan serangan terhadap warga sipil dan ancaman terhadap jalur pelayaran internasional. Selain itu, membebaskan kapal Israel dan awaknya yang disandara pada 19 November. Bukannya menuruti kelompok Houthi balik mengecam pernyataan itu. Jurubicara kelompok tersebut mengatakan mereka mendukung Hamas dan perlawanan lain yang didukung Iran dalam menghadapi Israel. Mereka juga berkomitmen untuk melindungi perairan di sekitar Yemen.